Intro Ada ruang hatiku yang kau temukan Sempat aku lupakan Kini kau sentuh aku bukan Jatuh cinta namun aku jatuh hati Ku terpikat pada tutummu Aku tersihir ciumu Tergagum pada pandangmu Caramu melihat dunia Ku harap kau tahu bahwa ku Terinspirasi hatimu Ku tak harus memilikimu Tapi bolehkah ku selalu Tidakamu 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 Alhamdulillah Tergagum pada pandangmu Jangan melihat ku Ku harap kau tahu bahwa ku Terinspirasi hatimu Ku tak harus memilikimu Tapi bolehkah ku selalu Tidakamu Tidakamu Saya bertemu dengan Anissa Lalu Terdiri rapas Sebabkan Anissa Banyak bantuan untuk sesuaikan diri Masa itu dia baru sampai Dia tak tahu lagi nak uruskan hal-hal Sambil tolong dia itu Kita pun jadi rapas Sambil mengenal T. Budi Lepas itu Rasa macam kita berdua ini serasi bersama Kita berkawan dalam setahun setengah lah Lepas setahun setengah tu Saya rasa macam dah sampai seru dia Untuk kita mengikat tadi pertunangan Setahun setengah Dan kedua belah keluarga pun dah setuju Beresetui perkahwinan kami Yang berlangsung pada 10 Otober 2015 So harapan kami terhadap perkahwinan ini adalah Masing-masing boleh menerima Perperangan diri masing-masing Sama-sama kita perbaiki diri kita Untuk menjadi insan yang lebih baik Jadi anak yang soleh dan soleha Pada kedua belah keluarga Pada perkahwinan ini kita berdua dapat Sama-sama tolak antara satu sama lain Dapat saling sabar Kawal emosi dalam menghadapi masalah Kena baca tu Ternak tahu macam mana Cara nak selesaikan masalah Contoh macam ada setengah orang tu Panas baran Ada setengah orang jenis Tak sabar Tak sabar Sekarang menyampung Dalam pelayaran Bahtera perkahwinan ini Ternak Asamgar dalam perkahwinan Kita kena sentiasa Perbaiki diri kita Supaya dapat menjal kekeluarga ini Pertama-tama sekali Mama, Baba, Ibu dan Ayah Mereka berempat ni lah Yang mendidik kita dari kecil Melahir Kail dan Anissa Jadi insaf di mana yang kita ada sekarang ni Jasa ataupun budi mak ayah kita Tidak boleh dibalas dengan RM1 So apa yang kami boleh berikan kepada Mama, Baba, Ibu dan Ayah Hanyalah satu keluarga yang Boleh membahagikan kamu semua Insya Allah kami akan realisasikan impian tersebut Terima kasih juga Mama, Baba, Ibu, Ayah Sebab dah merastui perkahwinan kami berdua Saya sangat-sangat berterima kasih untuk itu Kita ingin ucapkan terima kasih kepada Adik-beradik Nissa dan Arya Dan juga sanak saudari daripada Kedua-dua bila pihak atas sokongan Dan juga bantuan yang telah diberikan Sama ada secara langsung atau tak langsung Dalam bentuk nasihat Dalam bentuk pesanan Kepada kami berdua lah Yang baru sahaja melangkah ke dalam perkahwinan Kami sangat-sangat hargai semua usaha tersebut Dan juga sahabat handai kami berdua Datang dari jauh ataupun dari dekat Terima kasih menghadiri majlis pernikahan kami Juga pada yang terdapat hadir pun Kami sangat-sangat berterima kasih Atas doa dan juga ucapan yang kita terima Akhir sekali terima kasih kepada semua Tak kira lah tua, muda, jauh atau dekat Rapat atau tidak Kerana telah merastui perkawinan kami Dan telah mendoakan kebahagian kami berdua Itu sahaja daripada kami Semoga Allah memberkati semua orang Yang telah mendoakan kebaikan kami Ku tak harus memilikimu Tapi bolehkah ku selalu di dekatmu Ada ruang hatimu Kini kau sentuh Aku bukan jatuh cinta Namun aku jatuh hati Ku terpikat pada tututmu Aku tersihir jiung Tergagung pada pandangmu Jangan memelihatmu Ku harap kau tahu bahwa Terinspirasi hatimu Ku tak harus memilikimu Tapi bolehkah ku selalu di dekatmu Katanya cinta Selamat berhenti baru Selamat berhenti baru Kami sebagai mengucapkan Selamat berhenti baru Kami mengucapkan Selamat berhenti baru Selamat berhenti Selamat berhenti Selamat berhenti Selamat berhenti Selamat berhenti Selamat berhenti Terima kasih telah menonton